Ya, kembali dengan Old Path Ministry Di sesi kali ini kita akan membahas tentang Karakter Tuhan Pengungkapan karakter Tuhan Revelation of God's Character Dan Ini adalah salah satu topik yang Kita harus sangat mengerti ya Khususnya untuk kita yang hidup di Menjelang penutupan sejarah dunia ini Dimana Akan ada suatu krisis besar Yaitu ketika Yeshua meninggalkan Bilik Mahakudu Selesai pekerjaannya sebagai imam besar Di Bilik Mahakudu di surga Maka akan ada Masa kesukaran Yaitu Dia sudah selesai pekerjaan Penebusan Pekerjaan pendamaian di surga Dan orang-orang Akan hidup tanpa pengantara Dan orang-orang Sudah di Memiliki suatu fonis Tuhan sudah menghakimi setiap orang Berdasarkan pekerjaan masing-masing Dan orang-orang yang Didapati tidak Bersalah Atau didapati sebagai orang yang benar Adalah orang-orang yang Memiliki Tabiat Tuhan 100% Memantulkan tabiat Dari Kristus Dan Bapak Secara 100% Dan untuk memiliki Tabiat dan karakter Tuhan 100% Rumusnya adalah By beholding we become Change By beholding we become change Dan kalau kita Salah mengerti Akan tabiat dari Tuhan Kita Kita salah melihat tabiat dan karakter Tuhan kita Maka kita akan diubahkan sesuai dengan Kesalah pengertian Tabiat Tuhan yang kita lihat Dan jika Kalau kita memiliki Menyadari Mengetahui Mengenal karakter Tuhan yang benar Dan itulah yang kita Pandang Coba mengerti Maka kita akan diubahkan sesuai dengan Karakter Tuhan tersebut Dan untuk memulai Sesi kali ini Saya undang kita semua untuk Sama-sama berdoa Mari kita berdoa Bapak kami di surga Saat ini kami akan Mempelajari firmanmu ya Tuhan Biarlah roh kudusmu yang suci Bisa menuntun kami Agar kami bisa memahami Setiap kebenaran Karena Tuhan lah yang membuat Kami bisa mengerti Tuhan lah Penulis seluruh Alkitab Tuhan lah yang menginspirasi Penulis-penulis Alkitab ini Dan roh yang sama Dapat membantu kami Untuk mengerti seluruh kebenaran Sebagaimana yang Tuhan janjikan Tidak ada satupun Dari kami Selemah atau sebodoh apapun Di mata dunia Tidak bisa mengerti firman Tuhan Kalau kami betul-betul percaya Bahwa Tuhan adalah Yang memberikan hikmat dan kuasa Bukan karena hikmat Dan kehebatan dan kemintaran kami Tapi karena roh Tuhan lah yang bekerja Dan kami mau mengizinkan Agar roh Tuhan Bisa bekerja di dalam kami Membuat kami mengerti Dan memberikan kami hati Yang mau Tunduk Diubahkan Benar-benar Full penyerahan Agar kami bisa Bukan hanya sekedar Percaya secara teori Tetapi kami mau Menghidupkan Hidup Berdasarkan setiap firman yang keluar dari Muda Tuhan Itu menjadi praktek kehidupan kami Terima kasih Tuhan Pimpin kami dalam pelajaran kami pada hari ini Dan nama anakku yang tunggal Yeshua Mesias Dan jurus amat kami Amin Oke Revelation of God's Character Dan ini adalah Sesi introduction Dari seri Revelation of God's Character Di dalam Yones 14 ayat 9 Yeshua mengatakan kepada murid-muridnya Sudah berapa lama aku Bersama-sama dengan kamu Dan engkau masih Tidak mengenal aku Yeshua sebagai anak Anak bapak Berkata kepada Philip Sudah berapa lama kamu bersama dengan aku Tapi kamu masih gak kenal aku juga Philip Lalu Yeshua berkata Ia yang telah melihat aku Telah melihat bapak Bagaimana mungkin kau mengatakan Tunjukkanlah Kepada kami bapak Apa maksud Yeshua disini Yeshua bukan mengatakan bahwa dia adalah bapak Dia dan bapak adalah Dua oknum yang berbeda Tetapi Yang Yeshua katakan disini adalah Ketika kamu melihat Saya yaitu Yeshua Disini Kamu sudah melihat Karakter bapak Karena apa yang Yeshua lakukan adalah Memanifestasikan Memantulkan Memancarkan karakter dari Bapaknya Jadi karakter bapak 100% juga adalah Karakter dari Anak Dan bagaimana kita bisa mengenal Karakter Tuhan Karakter bapak Yaitu dengan melihat Kehidupan Dari Anak bapak ini sendiri Di dunia ini Oke Lalu Ibrani 1 Ayat 1-3 Tuhan di masa yang lampau Berbicara dengan berbagai cara Kepada kita melalui Para nabi Tetapi Di akhir zaman ini Di hari-hari terakhir Ia berbicara Kepada kita Melalui Anaknya Yang mana Dia telah Percayakan Sebagai pewaris Segala sesuatunya Yang mana Melalui anaknya juga Ia menciptakan Dunia-dunia Yang juga Dia adalah Anak Anak bapak ini adalah The brightness of his glory Pancaran sinar Terang kemuliaannya Dan dia adalah Express image Of his person Express image Express image ini adalah Gambar dan rupa Dari Kemuliaan Bapak Express image Apa ini express image? Image Itu adalah gambar ya Kalau kita Literal Terjemahkan Terjemahkan secara langsung Image adalah Gambar Jadi kalau kita Memfoto sesuatu Kita Mengambil gambar Suatu objek Hasil dari Gambar yang kita ambil Di foto tersebut Adalah Sama memiliki Karakter Ristik yang sama dengan Benda aslinya Image bukan Yang aslinya Tetapi karakter dari Yang aslinya Ada di Dalam Gambar yang kita Jepret tersebut Gambar yang kita ambil Itulah Express image Dan Yeshua Dikatakan disini Sebagai Anak Bapak Adalah Gambar dari Tuhan itu sendiri Dia memiliki 100% Karakter Dan tabiat Dari Bapaknya Itu dia Jadi sekali lagi Untuk kita Mengenal Bapak Kita Salah satu caranya Adalah Kita harus melihat Kehidupan Dari Yeshua sendiri Sebagai anak Bapak Yang memantulkan Tabiat dan karakter Bapak 100% Yohanes 5 19 Maka Yesus Yeshua Berkata Pada mereka Sesungguhnya Sesungguhnya Aku berkata Padamu The son Anak Can do nothing Of himself Tidak dapat Melakukan Suatu Dari dirinya Sendiri Tapi apa Yang anak Lakukan Apa yang Ia lihat Bapaknya Lakukan Jadi Anak Lihat Apa yang Bapaknya Lakukan Kenapa Yang dia Lakukan Apa yang Bapak Lakukan Anak Lakukan Yang sama Jadi Ketika Bapak Melakukan A Anak Melihat Anak Mengkopi Meniru Mencontoh Dan Anak Melakukan Yang sama Ketika Bapak Melakukan A Bapak Melakukan B Anak Juga Akan Melakukan A Dan B Karena Mereka Itu Adalah Satu Dalam Karakter Tabiat Pemikiran Tidak Bisa Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Perjanjian Lama Menurut Beberapa Orang Kristen Modern Teologi Kristen Modern Tuhan Perjanjian Lama Itu Bapak Adalah Suatu Tuhan Mengerikan Tetapi Di dalam Perjanjian Baru Yeruah Itu Full of Grace Penuh Kasih Karunia Penuh Kemurahan Tidak Ada Menghukum Segala macam Tidak Ada Seperti Itu Seolah Tuhan Bapak Itu Jahat Banget Dan Inilah Salah Satu Hal Yang Mau Kita Coba Untuk Cari Pengertian Kita Yang Benar Oke Hukum Dan Karakter Tuhan Oleh Sebab Itu Hukum Adalah Kudus Perintah Itu Adalah Holy Just And Good Kudus Adil Atau Benar Dan Good Baik Jadi Sifat Hukum Adalah Holy Just And Good Dan Karakter Tuhan Juga Adalah Demikian Di Kisah Lukas 18 18 19 Seorang Yang Kayak Ini Datang Kepada Yeshua Mengatakan Good Master Guru Yang Baik Good Master Good Rabbi Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Lalu Yeshua Menjawab Kepada Orang Kayak Ini Kenapa Kamu Panggil Saya Good Tidak Ada Seorang Pun Yang Good Kecuali Satu Itu Tuhan Yeshua Mengatakan Bahwa Yang Baik Hanyalah Satu Itu God Hanyalah Tuhan Saja Dan Karakter Tuhan Adalah Good Sebagaimana Hukum Adalah Good Ulangan 32 Ayat 4 Ia Adalah Batu Karang kami Pekerjaannya adalah Sempurna Semua Jalan-jalannya Adalah Penghakiman A God Of Truth Without Iniquity Tuhan yang benar Tanpa Kesalahan Tanpa Dosa Tanpa Pelanggaran Just Just And Right Is He Adil Dan Benar Adalah Dia Inilah Karakter Tuhan Sebagaimana Dia Benar Just And Right Demikian Juga Hukum Adalah Just And Right And Good Imamat Imamat 11 N45 Karena Akulah Yahweh Yang membawa Kamu keluar Dari Tanah Mesir Untuk Menjadi Elohimu Menjadi Tuhanmu He Shall Therefore Be Holy Karena Aku Adalah Kudus Jadilah Kamu Kudus Karena Aku Adalah Kudus Jadilah Kamu Kudus Karena Aku Adalah Kudus Sebagaimana Hukum Kudus Tuhan Itu Kudus Jadi Hukum Adalah Pengungkapan Karakter Dari Tuhan Itu Sendiri Hukum Adalah Pengungkapan Dari Karakter Tuhan Sendiri Yang Adalah Holy Just And Good Dan Untuk Kita Bisa Mengenal Bapak Kita Bisa Mengenal Dia Dari Hukum Yang Dia Buat Sendiri Nah Pertanyaan Yang Selalu Menjadi Pertanyaan Bagi Banyak Orang Kristen Juga Banyak Orang Yang Sampai Ateis Adalah Tuhan Itu Sendiri Menipu Gitu Menurut Orang Orang Ini Kenapa Karena dihukum Tuhan Sendiri Jangan Membunuh Tetapi Tuhan Sendiri Membinasakan Banyak Orang Seperti Contoh Airba Seperti Contoh Kancuran Sodom Dan Gomorrah Kancuran Yerusalem 185.000 Tentara Assyria 10 10 Kisah Tulah Ke 10 Di Di Dalam Bangsa Penyelamatan Bangsa Israel Dari Tanah Mesir Dan Juga Banyak Hal Yang Bahkan Sampai Kehancuran Secara Universal Di Penutupan Sejarah Dunia Ini Oke Tapi Apakah Benar Demikian Apakah Tuhan itu Seperti Orang Farisi Yang dia Memerintahkan Sesuatu Tetapi Dia Sendiri Tidak Melakukan Atau Yang Menjadi Momok Permasalahan Adalah Cara Kita Membaca Alkitab Itu Sendiri Yang Sudah Betul-betul Buta Dan Kita Gagal Mengerti Apa Sebenarnya Yang terjadi Dan Pertanyaan Yang paling Penting Untuk Kita Pahami Adalah Bagaimana Cara Kita Membaca Dua Orang Berbeda Membaca Alkitab Bisa Memiliki Pengertian Berbeda Kenapa Ya Salah Satu Aspeknya Karena Tidak Dituntun Dengan Roh Kudus Dituntun Dan Tidak Dituntun Oleh Roh Kudus Bisa Membawa Dampak Yang Sangat Mengerikan Dampak Yang Sangat Signifikan Akan Pengertian Kita Terhadap Firman Tuhan Bisa Membawa Perbedaan Yang Signifikan Antara Dua Orang Membaca Firman Tuhan Dua Golongan Baca Firman Tuhan Dan Sekali lagi Pertanyaannya Adalah Apakah Tuhan Seperti Orang Farisi Dia Menyuruh Kita Melakukan Sesuatu Jangan Membunuh Tapi Dia Sendiri Membunuh Apakah Seperti Itu Atau Kita Yang Salah Mengerti Oke Dan Inilah Tujuan Dari Pelajaran Kita Pada Saat Ini Untuk Memahami Tabiat Dan Karakter Tuhan Dan Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dengan Penghukuman Penghukuman Yang Terjadi Di Dalam Alkitab Oke Mari Kita Lihat Semua Berawal Dari Garden Of Eden Taman Eden Perintah Tuhan Mengatakan Genesis 2.17 Kejadian 2.17 Ini Sebelum Ada Dosa Yang Tuhan Menciptakan Semuanya Good Nah Semuanya Good Waktu Tuhan Menciptakan It Was Very Good Ketika Tuhan Menciptakan Adam Dan Apa Itu Good Tuhan Adalah Good Dia Adalah Yang Good Hukum Tuhan Adalah Good Dan Semua Ciptaan Dia Di Alam Adalah Good Semua Ciptaan Tuhan Merepresentasikan Tabiat Dan Karakter Tuhan Itu Dia Alam Manusia Sebelum Jatuh Dalam Dosa Dia Express Image Dari Bapak Dan Anak Itu Sendiri Mereka Adalah Good Hukum Tuhan Tertulis Dalam Setiap Ciptaan Tuhan Dalam Sel Adam Dan Hawa Itu Sebelum Jatuh Dalam Dosa Oke Dan Ada Satu Perintah Sebelum Jatuh Dalam Dosa Waktu Mereka Masih Di Eden Tentang Pohon Pengetahuan Yang Good And Evil Baik Dan Jahat Janganlah Kamu Memakan Daripadanya Karena Di hari Kamu Makannya Engkau Sesungguhnya Akan Mati Engkau Sesungguhnya Akan Mati Engkau Sesungguhnya Akan Mati Tetapi Apakah Disini Dikatakan Bahwa Ketika Di hari Kamu Makannya Nanti Saya Sendiri Yang Akan Membunuh Kamu Banyak Orang Yang Baca Ayat Ini Memiliki Memiliki Pemahaman Seperti Itu Seolah Ketika Adam Dan Hawa Melanggar Tuhan Sendiri Akan Datang Untuk Membunuh Mereka Tapi Disini Dikatakan Bukan Tuhan Yang Membunuh Mereka Tapi Kamu Pasti Mati Kamu Ketika Kamu Makan Itu Nanti Kamu Akan Mati Adam Dan Hawa Tapi Bukan Berarti Tuhan Yang Membunuh Mereka Karena Apa Sesungguhnya Terjadi Apa Sesungguhnya Terjadi Di Dalam Satu Yonus 3 4 Satu Yonus 3 4 Gue Katakan Siapa Yang Berbuat Dosa Dia Juga Melanggar Hukum Dia Juga Melanggar Hukum Karena Dosa Adalah Pelanggaran Dari Hukum Ketika Suatu Hukum Perintah Tuhan Dilanggar Maka Kondisi Orang Tersebut Dosa Dan Upah Dosa Adalah Maut Jadi Bukan Tuhan Yang Membawa Membunuh Adam Dan Hawa Bukan Tuhan Yang Membunuh Adam Dan Hawa Tetapi Dosa Itu Sendiri Pelanggaran Hukum Pilihan Kita Untuk Melanggar Hukum Itulah Yang Membuat Kita Menjadi Dosa Menjadi Kondisi Berdosa Dan Dosa Itu Sendiri Yang Membuat Kita Jadi Mati Bukan Tuhan Bukan Tuhan Wages Of Sin Is Death Bukan Tuhan Yang Membunuh Tetapi Pilihan Kita Untuk Keluar Dari Hadirat Tuhan Dengan Kita Melakukan Dosa Melanggar Hukum Dosa Itu Sendiri Yang Buat Kita Mati Dan Singkat Cerita Adam Dan Awam Melanggar Adam Dan Awam Melanggar Dan Apa Efek Yang Terjadi Setelah Mereka Melanggar Kejadian 3 Ayat 8 Dan Ketika Mereka Mendengar Suara Yahweh Elohim Berjalan Di Taman Tersebut Di In the Cool of The Day In the Cool of The Day Ini Suatu Kondisi Yang Sejuk Nyaman Dan Aman Dan Tentram Ya In the Cool of The Day Yahweh Elohim Datang Mereka Mendengar Suara Yahweh Elohim Ini Lagi Berjalan Mengunjungi Mereka Melakukan Visitation Kepada Mereka Yahweh Elohim Berjalan Melakukan Kunjungan Visitation Kepada Mereka Di Hari Yang Tampak Damai Tapi Apa Respon Adam Dan Nawa Mereka Menyembunyikan Diri Mereka Dari Hadirat Yahweh Elohim Di Tengah Tengah Pohon Pohon Di Taman Tersebut Kenapa Mereka Menyembunyikan Diri Mereka Karena Adam Sudah Salah Mengerti Akan Taviyat Dan Karakter Dari Tuhan Adam Sudah Salah Mengerti Dia Sudah Melihat Perintah Ini Bukan Sebagai Perintah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Lagi Ketika Dia Sudah Melanggar Dia Takut Bahwa Tuhan Akan Datang Dan Dia Berpikir Bahwa Tuhan Mau Datang Untuk Membunuh Dia Dan Ini Adalah Pemikiran Adam Setelah Jatuh Dalam Dosa Yang Mana Sebelum Jatuh Dan Tidak Ada Pemikiran Seperti Itu Oke Dan Yahweh Elohim Memanggil Adam Dimana Engkau Adam Menarik Sekali Gantinya Gantinya Tuhan Tuhan Datang Seperti Yang Di Pemikiran Adam Mau Membunuh Adam Tapi Yang Tuhan Lakukan Tuhan Datang Dan Mau Mencari Adam Dengan Mengatakan Dimana Engkau Dia Mencari Dia Bukan Dicari Untuk Mau Dihabis Tapi Ini Adalah Statement Pernyataan Kasih Tuhan Bahwa Tuhan Mau Mencari Adam Untuk Menyelamatkan Dia Oke Kita Akan Baca Lebih Lanjut Ad 10 And He Said I Heard Thy Voice In Garden Saya Mendengar Suaramu Di Taman Dan Saya Takut Kondisi Adam Setelah Jatuh Dalam Dosa Menjadi Takut Karena Dia Telanjang Saya Telanjang Dan Saya Menyembunyikan Diri Saya Kondisi Adam Dan Mereka Takut Yang mana Sebelumnya Mereka Tidak Perlu Takut Ketika Berhadapan Dengan Bapak Secara Langsung Tapi Setelah Ada Dosa Hasilnya Mereka Takut Dan Mereka Sembunyi Dan Apa Sebenarnya Terjadi Saya 5 9 2 Tetapi Dosa Pelanggaran Kejahatan Mula Yang Telah Memisahkan Antara Engkau Dan Elohimu Dan Dosa Dosamu Yang Telah Menyembunyikan Wajahnya Dari Padamu Inilah Membuat Kita Menjadi Terpisah Menjadi Hilang Membuat Kita Menyembunyikan Diri Kita Dari Bapak Dan Bapak Menyembunyikan Wajahnya Dari Dari Kita Karena Dosa Dan Kejahatan Kita Dosa Dan Kejahatan Kita Yang Membuat Kita Tersembunyi Membuat Adam Bersembunyi Pada Saat Itu Wahyu 6 15 16 Ini berbicara Tentang Akhir Zaman Raja Raja Bumi Orang Orang Besar Kayam Orang Kapten Orang Orang Gaga Perkasa Bahkan Setiap Budak Orang Orang Merdeka Menyembunyikan Diri Mereka Di Goa Goa Dan Di Celah Celah Gunung Rock Of The Mountains Dan Berkata Pada Gunung Gunung Dan Gunung Batu 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 Jatuh Timpakanlah Pada Kami Jatuh Batu Batu Itu Timpakanlah Kami Dan Sembunyikan Kami Dari Wajah Dia yang duduk Di atas Sata Bapak Dan dari Amarah Anak Domba Wah Menarik sekali ya Ketika Anak manusia Datang Dengan segala Kemuliaannya Ketika Penghakiman Itu Terjadi Orang Orang Gemetar Kenapa Mereka Bersembunyi Karena Dosa Mereka Tidak Sanggup Berdiri Di hadapan Penghakiman Yang sedang Berlangsung Penghakiman Dari Bapak Dan anak Itu dia Yang membuat Kita menjadi Afraid Takut Melihat Tuhan Seperti Sosok Yang Mengerikan Adalah Karena Dosa Kita Kondisi Manusia Ketika Ada dosa Melihat Kemuliaan Tuhan Nasibnya Adalah Langsung Binasa Saat itu Juga Maka Atas Kemudian Tuhan Juga Tuhan Belum Menunjukkan Dirinya Dengan segala Kemuliaannya Kepada Kita Manusia Yang berosa Ini Karena Kalau Dia Datang Langsung Mengunjungi Kita Melihat Dia Secara Fisik Maka Kita Akan Langsung Binasa Dan Apa Yang Membuat Kita Binasa Bukan Karena Tuhannya Tetapi Karena Kondisi Keberdosaan Kita Yang Mana Kita Berdosa Karena Pilihan Kita Jadi Siapa Yang Membunuh Diri Kita Siapa Yang Akhirnya Membuat Kita Binasa Pilihan Hidup Kita Atas Keberdosaan Kita Itu Dia Itu Dia Lalu Juga Di Cerita Keluaran 20 Ketika Tuhan Mengungkapkan Hukum Tuhan Karakter Tuhan Dan Dimana Ketika Mendengar Tersebut Orang Israel Diakinkan Sadar Akan Kondisi Keberdosa Mereka Maka Dikatakan Disini Seluruh Orang Melihat Thunderings Geledek Petir Kilat Dan Suara Seperti Suara Trompet Dan Gunung tersebut Berasap Dan ketika Orang Melihatnya Mereka Menyingkir Dari sana Berdiri Jauh-jauh Lalu Mereka Berkata Pada Musa Biarlah Engkau Yang Berbicara Pada Kita Dan Kita Akan Dengar Jangan Biarkan Tuhan Bicara Kepada Kita Langsung Kita Akan Mati Kalau Dengar Tuhan Bicara Langsung Ibrani 12 29 Tuhan Kita Ini seperti Consuming Fire Seperti Api Yang Menghanguskan Menarik Jadi Bang Bang Israel Mendengar Tuhan Bersabda Di Gunung Sinai Bahkan Tidak Lihat Fisiknya Secara Langsung Hanya Mendengar Suaranya Saja Sudah Gemetar Ketakutan Apa yang Membuat Ketakutan Karena Dosanya Dosa Yang membuat Kita Terpisah Dari Tuhan Sekali Lagi Dosa Upah dosa Dala Maut Kita Binasa Karena Dosa Kita Pelanggaran Pelanggaran Kita Dan Kita Tidak Akan Sanggup Melihat Kemuliaan Bapak Kemuliaan Bapak Dan Anak Ketika Kita Masih Ada Dosa Oke Dan Dikatan Disini Tuhan Seperti Consuming Fire Api Yang Menghanguskan Nah Menarik Menariknya Di Daniel Pasal 3 Ada Kisah Tentang Api Yang Begitu Panas Sampai Kalau Kita Baca Disini Dipanaskan 7 kali lipat Karena Hanania Misalnya Jari Yang Diganti Namanya Jadi Nama Babylon Sadrak Mesak Abednego Tidak Mau Tunduk Kepada Perintah Tersebut Perintah Raja Malaupun Sudah Dikasih Kesempatan Kedua Akhirnya Mereka Dilempar Di Dapur Api Dan Yang sudah Dipanaskan Bahkan 7 kali lipat Lebih panas Tetapi Apa yang terjadi Orang yang melemparkan Orang gagah perkasa Yang melemparkan Hanania Misal Azaria Mati Terbakar Saking panasnya Oke 22 Orang yang melempar Ini Langsung terbakar Tidak sanggup Dengan Panasnya Api tersebut Tetapi Menariknya Hanania Misal Azaria Di dalam Situ Tidak Kebakar They have No heart Mereka Tidak terluka Sedikit pun Bahkan ada 4 orang Disana Yang dilempar 3 Yang dilihat Bukandeser Ada 4 Dan yang keempat Menyerupai The son of God Kenapa mereka Tidak bisa Terbakar Satu Karena ada Hadirat dari Anak Domba Disitu Anak Bapak Yaitu Yeshua Sendiri Sebagai Yang keempat Dan mereka Sujud Menyembah Yang keempat Dan mereka Juga Adalah Gambaran Dari orang Orang Yang Setia Dengan Tuhan Dosanya Diampuni Dan Tidak Ada dosa Lagi Karena Ada Anak Domba Sebagai Pengantara Mereka Sebagai Righteousness Mereka Sehingga Di dalam Api Perapian Yang begitu Panas Itu Yang merupakan Simbol Dari Kemuliaan Tuhan Yang Membinasakan Orang Berdosa Tetapi Orang Yang Tidak Berdosa Yang Sudah Diampuni Dosanya Dan Dibenarkan Itu Tidak Mengalami Apa Apa Lagi Seperti Adam Dan Hawa Sebelum Jatuh Dalam Dosa Tidak Mengalami Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Binasa Karena Sudah Dibenarkan Inilah Hananiya Misal Inilah Kemuliaan Tuhan Bagi Orang Berdosa Binasa Karena Ada Dosa Tapi Bagi Orang Orang Sudah Dibenarkan Maka Tidak Akan Perlu Binasa Dan Ketakutan Lagi Consuming Fire Dan Karakter Tuhan Juga Digambarkan Dengan Disini Keluaran Tiga Ayat Yang Kedua Dikatakan Malekat Yahweh Messenger Of Yahweh Angel Angelos Messenger Juru Kabar Yahweh Muncul Kepada Musa Di Dalam Format Flame Of Fire Api Yang Menyala Di Tengah Tengah Semak Semak Ada Semak Blukar Yang Menyala Tetapi Menariknya Ketika Musa Melihat Semak Yang Terbakar Semak Terbakar Oleh api Tapi Tidak Dikonsum Kalau Kita Membakar Sesuatu Pasti Terkonsum Habis Binasa Tapi Semak Bus Tidak Terbakar Sama Sekali Tidak Terbakar Tidak Terkonsum Terbakar Ada Api Tapi Tidak Sampai Tidak Habis Ini Sama Seperti Hanania Misal Azaria Di Dapur Perapian Yang Sudah Dipanaskan Tujuh Kalipat Itu Simbol Dari Ketika Tidak Ada Dosa Maka Tidak Perlu Binasa Sama Seperti Bus Yang Ada Api Tersendiri Yang Merupakan Simbol Dari Kemulian Tuhan Consuming Fire Tapi Kalau Ada Dosa Terkonsum Nah Kembali Lagi Ke Cisa 3 15 Tuhan Yang Dipikiran Adam Dan Hawa Dipikiran Mereka Tuhan Mau Membunuh Mereka Karena Mereka Sudah Melanggar Mereka Tahu Betul Upadosa Adalah Maut Upadosa Adalah Kematian Apa Yang Tuhan Lakukan Gantinya Tuhan Mau Membinas Tuhan Memberikan Another Probation Kejadian 3 15 Adalah Janji Tuhan Kepada Kita Manusia Mulai Dari Adam Dan Hawa Aku Akan Meletakkan Permusuhan Antara Engkau Ular Dan Wanita Antara Keturunan Dari Pada Ular Dan Keturunan Hawa Keturunan Wanita Permusuhan Ini Dan Keturunan Dari Wanita Ini Akan Meremukan Kepalamu Ular Dan Engkau Akan Menggigit Tumit Menghajar Tumit Jadi Ini Janji Tuhan Kepada Adam Dan Tuhan Meletakkan Permusuhan Dan Nanti Keturunan Dari Wanita Ini Akan Meremukan Kepala Ular Ini Adalah Sebuah Janji Bahwa Kondisi Ini Kondisi Jatuh Dalam Dosa Ini Kondisi Kerusakan Akibat Dosa Ini Tidak Akan Bertahan Lama Tidak Tidak Akan Bertahan Selama Lamanya Akan Ada Waktunya Dimana Kepala Setan Akan Diremukan Setan Dikalahkan Lalu Kita Baca Lagi Di Great Controversy 505 Dikatakan Tuhan Mendeklarasikan Aku Akan Meletakkan Enmity Permusuhan This Enmity Is Not Naturally Entertain Permusuhan Ini Secara Lahiria Tidak Ada Tidak Kecuali Tuhan Yang Taruh Sendiri Karena Manusia Sudah Jat Dalam Dosa Ketika Manusia Sudah Melanggar Perintah Yang Kudus Dan Ilahi Tersebut Maka Secara Lahiria Mereka Menjadi Jahat Tidak Ada Permusuhan Dengan Satan Ia Sangat Harmonis He was In Harmony Selaras Dan Tidak Ada Perseteruan Dengan Satan There Exist Naturally No Enmity Tidak Ada Perseteruan Antara Orang Berdosa Dan Si Asal Muasal Dari Dosa Tersebut Tidak Ada Perseteruan Secara Alami Hanya Begitu Ketika Manusia Sudah Jahat Dalam Dosa Keduanya Menjadi Jahat Melalui Kemurtatan Nah Manusia Yang sudah Jatuh Dan Dosa Itu Sudah Harmonis Dengan Tabiat Dan Karakter Dari Setan Mereka Itu Dalam Satu Kubu Tidak Ada Permusuhan Antara Setan Dan Manusia Tetapi Tuhan Meletakkan Dan Memberikan Admiti Kepada Hal Manusia Di dalam Hati Mereka Sehingga Mereka Tidak Perlu Menjadi Sepenuhnya Dikuasai oleh Satan Dan Mereka Bisa Bertempur Melawan Kuasa Kegelapan Dengan Enmity Yang sudah Dilatakan Di Hati Manusia Oke Nanti Kita Lanjut Kejadian Tiga Tujuh Tujuh Dan Kepada Adam Ia berkata Karena Engkau telah mendengarkan suara istrimu Dan Engkau memakan Buah pohon tersebut yang aku perintahkan padamu Jangan Kamu makan Terkutuklah Tanah For Thy Sake Ketukutuklah Tanah Karena Engkau Atau Untuk Kepentingan Menarik sekali Terkutuklah Tanah Karena Karena Engkau Dan Juga Untuk Kepentingan For Dicek Yang ini Arti dari For Dicek Tanah ini Saya kutuk Untuk Kepentingan Mu ya Adam Untuk Benefit Mu ya Adam Wah Menarik sekali In sorrow Dalam Sebuah Penderitaan Engkau akan Makan Daripadanya Sepanjang Umur Oke Dan ini Menarik sekali ya Kita makan dari Hasil tanah Dan tanah Yang Kondisi tanah Yang sudah Jatuh Dan Sudah dikutuk Tapi untuk apa Tuhan mengutuk tanah ini Apakah ini Seperti yang Di pemandangan kita Kutukan itu Sebagai suatu Hal yang itu Mengerikan Ternyata Tidak begitu ya Ternyata Ini pun Adalah Pemberian Tuhan Yang sangat Baik Dan Luar biasa And the life of toil and care Which was henceforth to be Man's lot Was appointed In Love Hidupan Penuh pekerjaan Dan Ini Diberikan Berdasarkan Kasih It was a discipline Rendered Needful by his Sin To place a check Upon the intelligence Of appetite and patience Dan ini dibutuhkan Untuk Mengendalikan Kita punya Selera Dan How about Untuk Membentuk Tabiat dari Self control Mengendalian diri Ini adalah bagian Dari Rencana Tuhan Yang sangat dibutuhkan Untuk Merecovery Manusia Dari Keruntuhan Dan Degradasi Akibat Dosa Jadi Ketika Tuhan Mengutuk Tanah ini Ini adalah untuk Kentingan kita Dan ini sesungguhnya Bukan kutukan Tapi adalah Blessing Kalau kita Memahaminya Di pemandaan manusia Yang jatuh Dalam Berdasar Itu seperti Hukuman yang Mengerikan banget Tetapi Dari perspektif Tuhan Dan perspektif Kita yang sudah Dicerahkan Ini adalah Suatu Benefit Dimana Fisik manusia Tuhan mau Supaya Dilatih terus Dilatih terus Untuk Supaya Selera Kita bisa Dikendalikan Kita lanjut lagi Ke ceritanya Selanjutnya Sebelum Adam dan Awad Diusir Dari Eden Kejadian 321 Kepada Adam Juga Kepada istrinya Yahweh Elohim Membuat Pakaian dari Kulit Kulit Hewan Tentunya Gak mungkin Kulit orang Kalau kulit orang Sudah mati Ada menawa Karena orangnya Cuma mereka berdua Tapi ini dari Kulit Hewan Dan Memberikan pakaian Pada Mereka Menutupi Kelanjutlanjahan mereka Sebelumnya Mereka Adam dan Awad Karena sadar Mereka telanjang Sudah jatuh Dalam dosa Mereka membuat Pakaian sendiri Yaitu pakaian dari Pohon arah Daun Pohon arah Tapi Tuhan Tidak menerima Itu semua Pakaian mereka Buat sendiri Tuhan Membuat pakaian Dari Kulit Binatang Disembeli Dulu Akibat Dosa mereka Ada binatang Yang tersebeli Darahnya Tercurah Lalu kulit Jadi pakaian Jadi pakaian Untuk Adam dan Awad Dengan itulah Mereka bisa Dibenarkan Dan memperoleh Kehidupan Memperoleh Another probation Karena Tuhan sendiri Yang Membuatkan Pakaian itu Dan ada Anak domba Yang tercurah Darahnya Upah dosa Dalam maut Seharusnya Adam dan Awad Yang menanggung Upah tersebut Tapi atas Kemurahan Tuhan Ada Anak domba Yang tersebeli Itu anak Bapak sendiri Simbol anak Bapak sendiri Dan kulitnya Itu menjadi Kebenaran Mereka Menjadi Kehidupan Mereka Sehingga Mereka Tidak Ditutupi Telanjang mereka Inilah Righteousness Of Christ Inilah Righteousness Of Christ Tuhan Yang gantinya Di pikiran Adam Tuhan itu Mau membunuh Mereka Ternyata Tuhan Bertindak Tidak sesuai Dengan pemikiran Adam dan Awad Yang sudah jatuh Dalam dosa Tuhan tidak Membunuh mereka Tetapi Tuhan Memberikan Kehidupan Kepada mereka Tuhan Memberikan Kehidupan Badan mereka Dan Yeshua Adalah Domba Yang tersembeli Sejak Fondasi Bumi ini Dia Sudah ditentukan 1 Petrus 1.20 Sudah ditentukan Sebagai Domba Yang tersembeli Sejak Fondasi Dunia ini Didirikan Sebelum ada dosa Tuhan sudah tahu Rencana keselamatan Sudah disediakan Dan ketika dosa itu Dosa itu Mulai muncul Di alam semesta Mulai muncul Di dunia ini Itu Menghancurkan Hati Bapak Menghancurkan Hati Yeshua Yeshua Sudah diselain Yeshua Sudah diremukan Dan dihancurkan Karena pelanggaran Dari Umat manusia Dia diselipkan Dengan setiap Dosa-dosa kita Kita sedang menyalipkan Anak domba tersebut Dan ternyata Tuhan memberikan kita Kehidupan Bukan Kematian Oke Bukan kematian Tuhan memberikan kita Kehidupan Tetapi Manusia memilih Untuk Menolak Kehidupan tersebut Sehingga mereka Akhirnya Mati Jadi Apa yang membuat kita Binasa Apakah Tuhan Sesungguhnya Membinasakan kita Ternyata Kitalah Yang Membinasakan Diri kita sendiri Dengan Dosa kita Lalu sudah diberikan Kehidupan Kita memilih Untuk Menolak Kehidupan kekal Yang diberikan itu Jadi siapa yang Memiliki Andil atas Kebinasan kita Kita sendiri Kita menabur Kita menuai Apa yang kita Tabur Oke Dan siapa Pembunuh yang sebenarnya Gak ada Siapa yang Yang membuat Setan itu Adalah The murderer From The beginning He is a liar And the father of it Setan lah Pembunuh Dari sejak Semulanya Siapa yang menipu Adam dan Hawa Setan Dalam medium Ular itu sendiri Dia menipu Sehingga Adam dan Hawa Jadi Jatuh dalam Dosa Dan Akhirnya Mereka harus Binasa Karena Melanggar Hukum Tuhan Apa yang setan Lakukan Bagaimana Cara dia membunuh Dia membuat Adam dan Hawa Keluar dari Shelter Yang Tuhan Berikan Yaitu Hukumnya Membuat mereka Keluar dari Shelter Kondisi mereka Akhirnya Jatuh dalam Dosa Sehingga Mereka Sama-sama Bisa menerima Upah dosa Itu Kematian Itu Maut Jadi Sekali lagi Tuhan adalah Pemberi kehidupan Setan adalah Pembunuh Dari sejak Mulanya Dan apa yang membuat Kita binasa Bukan Tuhan Tetapi Pilihan Hidup kita Atas setiap Pelanggaran Pelanggaran Kita Ketika kita Memilih untuk Melanggar Memilih Dosa Lalu kita Sudah ditawarkan Kehidupan Domba yang Tersembel itu Kehidupan Tapi kita Menolak Kehidupan Tersebut Maka Kita yang Binasa Atas pilihan Hidup kita Sendiri Dan siapa Yang memiliki Kehidupan Bagaimana siapa Yang sudah Ditawarkan Kehidupan Kekal itu Kita menerima Dan kita Tidak menolak Kita menjaganya Kita Yang memiliki Kehidupan Kekal itu Karena Tuhan Tuhan Begitu Mengasihi Akan Dunia Yang ini Sehingga Barang siapa Yang percaya Pada Anak Tunggal Bapak Tidak Akan Binasa Melainkah Memperoleh Hidup yang Kekal Yang Tuhan Rindukan Adalah Keselamatan Kita Tetapi Siapa Yang membuat Kita Jadi Binasa Kita Sendiri Setan Yang berusaha Untuk Memarketingkan Supaya Kita Binasa Dan Atas Andil Pilihan Kita Sendiri Memilih Mengikuti Hawa Nafsu Kita Dan Suara Setan Oke Dan Untuk sesi Introduction Ini Kita akan Tutup Dengan Ketipan Bumi Begitu Gelap Melalui Salah Pengertian Kita Tentang Tuhan Agar Bayangan Kekelaman Itu Bisa Diterang Dan Dunia Bisa Dibawa Kembali Kepada Tuhan Kuasa Penipuan Ketan Harus Dihancurkan Ini Tidak Bisa Dilakukan Dengan Force Dengan Paksaan Tidak Tidak Bisa Saudara Tidak Bisa Dengan Force Paksaan The Exercise Of Force Menggunakan Paksaan Itu Adalah Bertentangan Dengan Prinsip Pemerintahan Tuhan Ia Hanya Merindukan Pelayanan Atas Dasar Kasih Dan Kasih Tidak Dapat Diperintahkan It Cannot Be Won By Force Or Autority Tidak Bisa Dimenangkan Dengan Paksaan Dan Otoritas Hanya Dengan Kasih Maka Kasih Itu Akan Dibangkitkan Love And Force Is Two Different Things Tidak Tuhan Tidak Pernah Maksa Tuhan Tidak Pernah Maksa Yang Tuhan Adalah Bagaimana Cara Kerja Tuhan Tuhan Menunjukkan Kasihnya Terlebih Dahulu He First Love Us By Giving His Only Begotten Son Memberikan Anak Yang Tunggal Kepada Kita Anak Kesayangan Itu Pada Kita Manusia Yang Begitu Jahat Dan Berosein Dia Berikan Itu Dan Ketika Kita Melihat Itu Kita Menyadari Kasih Bapak Maka Kasih Itu Akan Muncul Dalam Hati Kita Itu Yang Membuat Kita Menurut Bukan Karena Force Bukan Karena Kita Melihat Tuhan Nanti Kalau Saya Tidak Menurut Nanti Saya Dibakar Di Dapur Api Dibinasakan Itu Itu Adalah Pemikiran Kita Yang Masih Berasakan God Is Force Bukan God Is Love Tapi Kalau Kita Mengerti Bahwa Tuhan Sudah Memberikan Kita Hidup Dan Kita Betul Menyadari Bersyukur Berterima kasih Atas Hal Tersebut Kita Menurut Bukan Berdasarkan Paksaan Lagi Tapi Karena Kita Mau Love Sudah Tumbuh Dalam Hati Kita Love God Bukan By Force Ini Adalah Suatu Penurutan Secara Voluntir Sukarela Itu Dia Penyangkalan Diri Kita Bukan Karena Takut Nanti Kalau Saya Nggak Menyangkal Diri Dibakar Di Api Saya Nggak Seperti Itu Lagi Tapi Karena Sudah Mengerti Akan Kasih Bapak Kepada Kita Dan Kasih Itu Muncul Dalam Hati Kita Kita Relah Menyalipkan Diri Kita Relah Mengorbankan Diri Kita Inilah Introduction Pelajaran Kita Kali Ini Dan Semoga Kita Bisa Memiliki Pengertian Yang Benar Akan Tabiat Dan Karakter Dari Tuhan Kita Dan Kita Akan Lanjut Sesi Pelajaran Ini Di Sesi Selanjutnya Tuhan Memberkati